China akan menyediakan dana hingga 2 miliar dolar Amerika Serikat selama 2 tahun bagi negara yang membutuhkan bantuan dalam menangani COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Xi Jinping dalam video conference bersama dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Xi menegaskan bahwa bantuan ini terutama dikhususkan bagi negara berkembang tak hanya pemulihan dari penyakit namun juga secara sosial dan ekonomi. Xi Jinping juga meyakinkan dunia jika vaksin yang tengah dinanti saat ini terus dikebut oleh para ilmuwan dan praktisi kesehatan di negaranya. Dalam pertemuan tahunan WHO ini juga, Xi Jinping menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk segala bentuk investigasi terkait dengan merebaknya corona yang bermula dari Wuhan hingga menjadi pandemi global. Sebelumnya muncul desakan penyelidikan asal-muasal serta penyebaran corona dari sejumlah negara-negara Uni Eropa dan juga Australia. Terima kasih telah menonton!